Shadaralon pertandingan final Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool telah berakhir setelah Los Blancos keluar sebagai juara Liga Champions 2021-2022. Namun demikian laga yang berlangsung pada Minggu 29 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat itu menyimpan cerita. Pertandingan sempat mengalami penundaan selama lebih dari 30 menit. Hal tersebut sempat membuat Liverpool menyerukan penyelidikan atas masalah yang dihadapi oleh para penggemar. Sebelumnya UEFA menunda kick-off lebih dari 30 menit dengan alasan keamanan. Ada pun pertandingan yang berlangsung di Stade de France di Paris itu baru dimulai pukul 20.36 waktu setempat. Lalu akhirnya Real Madrid pun berhasil mengalahkan Liverpool 1-0 berkat gol Vinicius pada menit ke-59. Berdasarkan laporan BBC Sport, polisi di luar lapangan menembakkan gas air mata ketika sejumlah fans mencoba memanjat pagar keamanan. Hal tersebut terlihat dari gambar-gambar yang muncul di tengah kerumunan besar penggemar yang mengantri untuk masuk. Namun siapa sangka banyak yang mengklaim mereka telah berada di stadion beberapa jam sebelum kick-off tetapi dihentikan untuk masuk ke dalam stadion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!